Sementara itu pemirsa musibah longsor yang menerjang kampung Cigarehong, Desa Sinaresmi, Kabupaten Sukabumi membuat kegiatan pelajar mengajar di SD dan SMP terganggu. Puluhan siswa tidak bisa bersekolah karena gedung sekolah dijadikan posko terpadu longsor. Puluhan siswa SD dan SMP di kampung Cigarehong, Desa Sinaresmi, Cisolog, Kabupaten Sukabumi hingga Senin siang tidak bisa bersekolah. Pasalnya gedung sekolah masih dijadikan posko terpadu longsor penanggulangan bencana. Kejadian longsor yang menimpa kampung Cigarehong memaksa puluhan siswa SD Cimapak dan SMP 3 Cisolog diliburkan dan belajar di rumah. Beberapa pelajar bahkan menjadi korban akibat bencana longsor. Salah seorang siswa SD mengaku adanya longsor di kampungnya sudah seminggu tidak bisa bersekolah. Pasalnya sekolah tempatnya belajar digunakan sebagai posko tim Satgas terpadu. Sementara wakil kepala sekolah mengaku sejak kejadian longsor di Cimapak, pihaknya terpaksa meliburkan kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut. Ya untuk sementara ini karena gedung sekolah baik SD atau SMP digunakan untuk penanganan bencana longsor di kampung Cigarehong. Untuk sementara ini sekolah diliburkan ya karena tidak ada tempat lain untuk digunakan belajar. Pihaknya sudah meminta kepada Dinas Pendidikan untuk membantu mengganti yang rusak saat dipakai posko terpadu bencana longsor. Budi Setiawan, Bandung TV